Nah ini kayaknya lebih paling bagus sahabat ya Jadi di jembatan Gantung Bantar Badak ini Desa Cibanteng kecamatan Parung Ponteng Sangat bagus sekali ini Karena lengkap dengan pengamannya ya di pinggir-pinggirnya Dan di bawahnya itu pakai besi Jadi jembatan Gantungnya tidak riwang sahabat Masa Allah dan di bawahnya itu sungai atau cilongan Sahabat bisa terlihat Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah kita tetap harus hati-hati sahabat ya Masya Allah Pokoknya mati kebetahuan Dan ini mungkin agak baru Tadi tidak dibaca tanggal berapa atau tahun berapanya Karena sebelum ini beres Ini pakai jembatan Gantung seperti itu sahabat tuh Bisa terlihat ya Jadi agak benar-benar manual masih manual ya Jembatannya tuh Pika riwangan Tapi sekarang mah sudah diganti ya Nggak tahu tahun berapa ini Mulai digantinya Masya Allah Yang peternakan Nah ini tuh doma Mbak Oh Jantan kooperasi Oh lebat natenya Jadi bisa diperjelas sahabatnya Jadi ini tuh ada unit usaha otonom kooperasi Panbaul Barokah Jabar Peternakan domba Cibante Sudah sangat lanjut sekali ya Jadi alamatnya lengkap sekali disini alamat kampung Babakan RT 02 RT 02 Desa Cibante Kecamatan Parungkoteng Jadi Ini tuh tempat para santri Arienu ngelola Para santri Oh iya ternyata Jantan dikelola Natenya ku santrinya Ayah rajinnya Oh Masya Allah banyak sekali tuh Kambing Natenya tuh Aduh Baru mam jam segini Tentunya Alah enggak puasa kamu mabing tapi meyatnya ya mah diparabatnya lah kujukutnya kan biasa nama memang kan ku nah ente kudang daunannya ya mah cukup jadi biasa juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya sahabat juga lah mudah-mudahan diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya sahabat dan di video kali ini saya lagi jalan-jalan untuk menunggu perjalanan dari desa Cibanteng untuk menuju arah ke Cibalong atau Parungkonteng sahabat dan saya tidak sendiri ya tentunya dengan MJ Tasikmalaya dan Wak Kering atau Wak Gaji dan untuk melihat sejenak ini pemandangan pesawahannya sahabat waduh sangat indah sekalinya pemandangannya sejuk adem apalagi di sore hari sahabatnya dan di depan itu saya berada di dekat ada basho munajat di sana teg basho urat basho lingga pokok nama basho segala jenis ya pokok nama sahabat yang mau mampir silahkan pokok namanya kesinilah bisa terjangkau soal agamanya sahabatnya dijamin pokok nama ini sudah habisan ya pokok namanya dan saya akan menuju lebih ke arah sana lagi untuk jalan-jalan atau menuju pelosok kedesaan akan surat kurahmi ke kampung-kampung warga di sekitaran desa Cibanteng tentunya kecamatan Parungkonteng sahabat ini mah jalan-jalan teh di jalan raya pokok nama rame pisang ini mahnya jadi sebelum kita menuju ke pelosok perkampungan ya cucu-cuci mata dululah sebentar pokok namanya di jalan raya seperti ini dan saya akan membela untuk menuju jalan pondok pesantren Al-Hikmah sahabat kesini katanya sahabat jalannya untuk menuju ke pelosok dan disana ada pesantrenan Al-Hikmah dan saya harus memasuki gang atau jalan yang sudah dicor dan di depan itu ada pesawahan yang sangat hijau sekali ya aduh mantap pisangnya pokok nama sambil ngebuburit ke daerah kampung apa tadi lupa lagi lah pokok nama waduh mangjod lagi konten dan disini mah kebanyakan rumah-rumah itu pinggir sawah sahabatnya sangat indah dan sejuk sekali pokok nama masya Allah indah pisangnya alah pokok nama sejuk gitu apalagi sambil ngebuburit di sore hari sahabatnya disini mah apalagi padinya masih lagi benar-benar menghijau sahabat masya Allah tuh dan lagi nongkrong-nongkrong teteh juga masya Allah ini rumahnya sangat indah sekalinya aduh keren keren pisang dan barusan saya dari sana tadi yaitu tempat basho munajat di sebelah sananya sahabatnya masya Allah saya sudah kesini aduh mantul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sebentar lagi akan panen dan di tengah-tengah pesahabatan itu banyak saung-saung sahabatnya masya Allah selamat menikmati ya sahabat posisi saya di tengah-tengah sawah dan di pinggirnya itu ternyata ada kobong yaitu kobong kalau tidak salah ada pesantrenan al-hikmah kalau disini dan disini termasuknya kampung atau perkampungan bantar badak sahabat ya dan suasana pemandangan sangat sejuk sekali pemandangan sangat indah sejauh mata memandang untuk melihat kesana ke arah sana sahabatnya luh pokoknya mabikabatahun pisang dan disini banyak yang ngabuburit juga kalau di sore hari ya apalagi para santri disini banyak yang ngabuburit dan pemandangannya sambil jalan-jalan untuk menuju ke arah kesana kemari sangat indah pisang pokoknya namanya masa kalong dan di bawah ternyata ada walungan atau cilongan yang disebut sungai besar sahabat ya dari arah sana pakalongan untuk menuju ke cibanteng dan ke parumponteng dan lajunya menujunya kesananya hulunya itu hilirnya itu di cipatujah sahabat masalah sangat enak kenpisannya sambil suasana ngabuburitnya apalagi ini sekitar jam 5 sore sahabat banyak lalu-lalang disini juga matoposil sahabatnya enak kenpisannya sambil ngabuburit untuk menunggu buka puasa sambil jalan-jalan dan saya dari arah sana tadi itu ada jalan dari arah pakalongan atau cipaingan untuk menuju kesini desa cibanteng dan menuju ke arah sananya parumponteng dan bisa ke cipalong bisa juga ke tasikmalaya kota atau ke cipatujah karang nunggal sahabat Masya Allah enak kenpisannya kampung bantar badak aduh enak pisannya pokoknya tuh enak kenpisannya sahabatnya rumah di depan rumah atau di pinggir-pinggirnya ada juga kolam sahabat dan ada juga yang lagi ngarit padi sahabatnya Masya Allah salam tersambung bantar sahabat 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 ini saya ini saya ini saya nge-sare yang tuh enak untuknya sahabat Masya Allah kolam tuh di depan rumah aku di pinggir rumah Wah ada pisang ini tuh sangat besar-besar ini bisa menjepang ini yang persis kayak tadi pisang Jepangnya tuh ini mah tuh anak pisan pokoknya pisang Jepang itu sahabatnya Masa Allah MJ tesik Malaya lagi berusukan mau menggerbang santri mau cek pasti santrinya pada kabur Lantaran Mang Jodi masuk di toelan siap kabur Badai Kasasa terang udah terang kehak Terima kasih ngelalamu nanya neng ya hehehe Maghrib Oh siapa gadgetnya terari dia dan katanya sahabat disini teh ada jembatan jembatan untuk dan katanya sahabat disini teh ada jembatan jembatan untuk penyambungan dari arah kesini untuk menuju perkampungan kesini dan disana juga ada bacaannya bisa dilihat nanti ya ada papan tulisnya atau apalah ah ini ada jembatan gantung nah ini ternyata ini baca dulu ya sahabat nah jembatan gantung bantar badak Masa Allah ternyata ini sahabat ya dan untuk melewati kesana nah itu dari arah sini velo langsung lurus ya sahabat dan saya akan mengecek mungkin kesananya ada perkampungan lebih banyak lagi kayaknya Bang Jod banyak lemburnya kesananya aduh tuh kalantaran banyak suara kambing nah ini topan reklamu nya jadi jembatan arah sinetis sama tuh Masa Allah paling mana nah ini kayaknya lebih paling bagus sahabat ya jadi di jembatan gantung bantar badak ini desa Cibanteng kecamatan Parung Ponteng wah sangat bagus sekali ini karena dengan lengkap dengan pengamannya ya di pinggir-pinggirnya dan di bawahnya itu pakai besi jadi jembatan gantungnya tidak riwang sahabat tuh Masa Allah dan di bawahnya itu sungai atau cilongan sahabat bisa terlihat Bismillahirrohmanirrohim Masa Allah kita tetap harus hati-hati sahabat ya Masa Allah uh pokok nama Pika bertahun dan ini mungkin agak baru tadi enggak dibaca tanggal berapa atau tahun berapanya karena sebelum ini beres ini pakai jembatan gantung seperti itu sahabat tuh bisa terlihat ya jadi agak benar-benar manual masih manual ya jembatannya tuh uh Pika Riwangan tapi sekarang mah sudah diganti ya enggak tahu tahun berapa ini mulai digantinya Masa Allah saya akan cek lebih ke tengah lagi ini jembatan gantung dan bantar badak sahabat Insya Allah uh sangat megah ini megah sekali sahabat nanti saya di tengah-tengah ini akan ngecek lagi nah sekelilingnya nih dan untuk ke arah sini ya sahabat tuh bisa di cek nah ini semalaman hujan sangat deras sahabat ya jadi airnya sangat keruh neng atas dimana neng teh atas meser es neng tuh takut neng tuh takut mentas kadyo jadi seperti biasa lalu lalang si neng juga atau si ainya mentas sasak teh sudah biasa sahabatnya dan saya mah ngeri ngeri sedah pokoknya mah kalau melewati kesini teh sahabatnya Masa Allah uh takut saya nggak sampai kesana agak ngeri juga untuk melihat lebih lewat lebih kesana lagi agak ngeri juga saya teh sahabat Masa Allah dan untuk ke arah sana ya sahabat nah dan itu hilir jadi itu hilir untuk menuju parung konteng sahabat atau Cibalong bisa sampai ke Cipatujah ya ke laut menyampaikan kalau ini masih Cibanteng masih daerah desa Cibanteng sahabat ya jadi asalnya jembatannya seperti itu manual ya masih manual ini sahabatnya ah atas di Marantan di kandang oh di kandang jadi ayah kandang kandang domba nya oh jadi itu teh kandang domba atau kambing sahabat jadi pengurus-pengurusnya ini para santri kayaknya ini ya sangat rajin-rajin jadi saya lupa tidak bertanya ini Masya Allah sangat penasaran kesini ada tempat istirahat juga ini kandang domba kayaknya kandang domba santri jadi kukat-kukut domba disini teh sahabat Masya Allah dikira teh ada lembur kesananya mungkin kesana oh jadi lembur itu kesana tuh sahabat Masya Allah uh enakin pisahnya jadi ini mah hanya sebatas disini mah unit usaha otonom operasi oh operasi aduh 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 Hai tuh lomba jadi ini kambing ini sahabat jadi kandang segini teh sangat padat sekali kambingnya tuh dan saya akan mau tanya-tanya jadi ini unik usaha otonoma operasi barokah Jabar angkoternakan nang kita doma me Oh jantan Koperasi Oh lebat natenya jadi bisa diperjelas sahabatnya jadi ini ada unit usaha otonoma operasi panbawal barokah Jabar peternakan domba Cibante sudah sangat maju sekali ya jadi alamatnya lengkap sekali disini alamat Kampung Babakan RT02 Desa Cibantengnya Kecamatan Parukote jadi ini tempat para santri Arienu ngelola anak para santri Oh iya ternyata jantai dikelola anakku santrinya saya rajinnya 107 masalah jadi Yoma lebat nateh upami tanah-tanah Oh iya tanya mohon 107.1 jantan Yoma kadituna ayah lembur keneng kaya di luar bumi kadituna teh gimana ya lemburnya kadituna teh masalah jantan upami bobo-bombang mau dikobong itu oh begadang sambil begadang oh sahabat jadi ini yang ngukut domba atau kambing itu yang ngukutnya para santri disini kadang-kadang tidur bisa dikobong dan bisa juga disini sambil nungguin apalagi ada kambing yang mau beranak gitu pasti ditungguin nyang upami ayah domba me badenga juru kan kadang-kadangnya kalau ditungguan gitunya masalah Ariang di mana kawit oh teslami di dia 10 tahun oh teslami sudah lama juga disini dikobong sudah tiga tahun sahabat pesantrennya masalah upami pesantrenate pesantrenan naona minatnya al-hikmat al-hikmahnya jadi pesantrennya al-hikmah disini di desa Cibanteng kecamatan Parung Ponteng Kabupaten Tasik Malaya sahabat masalah disini memang perlu atau harus dikembangkan sahabatnya selain pemerintah kakak ya kooperasi jadi kooperasi unit kooperasinya gitu sahabat masalah harus begitu selain santren juga dikobong itu harus ada kegiatan gitu ya jangan hanya hapalan kan jenuh gitu ya jadi bisa ada kesibukan yang lain sahabat masalah halo denun nyadanya coba lihat kambingnya kesini seolah banyak sekali tuh kambing nate tuh aduh baru mam jam segini tetuhnya ala nggak puasa kamu mabing tapi mete yama diparabate langku jukutnya kan biasa namah memakan ku nante kudang daunan nya iya mau jukut oh jatuhnya Oh biasa namakan seperti doma nya imaparabnatenya kan panggintan terus dibiasakan kunuknya aja jadi sudah biasa kan biasanya kalau kambing itu sama gang daunan atau daun-daunan biasanya kalau ini mah dibiasakan pakai rumput disini jadi seperti biasa ya tuh sudah biasa Masya Allah banyak sekali ini dombanya atau kambingnya para santri al hikmah disini Masya Allah sangat rajin-rajin di sini teh aduh aloh akbar aloh Ayo ang-ang-ang-angnya kalau jalan ke kampung kesana sahabat ya katanya ada tiga rumah atau lima rumah kesananya ya sahabat tapi mungkin kapan-kapan saya akan menuju ke arah sana lagi sahabat dan saya akan balik lagi ke sana karena ini sudah sore hampir beduh maghrib ini teh sahabat ya karena jauh sekali beda desa ya beda desa beda kecamatan untuk menuju pulang saya sahabat ya harus membutuhkan atau memerlukan jalan yang sangat terjal dan jauh sekali ini sahabatnya Masya Allah aduh aduh ada para laur tumun si ujang matung biasa yang tuh si ujang waduh seselentangan padahal ini teh sangat tinggi sekali itu sahabat Masya Allah tuh wuuh ini teh terima kasih 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 Akan saya coba ngaprak ke sini, ke sawah, ke tengah sawah, tapi takut ini karena pemantang sawahnya, agak kecil juga sawah, tapi kita gak bisa hati-hati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!